Kita lanjutkan lagi ya pelajaran kita. Dan di video ini kita akan membuat private channel. Jadi langsung aja kita buat event. PHP artisan make event private test. Oke. Lalu kita enter. Nah kemudian di sini private test. Kita kasih implement short broadcast now. Oke. Kita kasih now aja ya. Jadi private test. Eventnya langsung aja. Lalu di sini kita kasih ini ya data. Oke. Public user. Nah jadi untuk teman-teman yang baru belajar mengenai real time. Jadi untuk bisa menggunakan private channel. Nah Rafael membutuhkan autentikasi. Jadi kita harus menggunakan atau kita membuat variable user ini. Sebagai variable untuk mengecek autentikasinya. Oke. Jadi di sini kita kasih this user sama dengan user. Oke. Ini user. Oke. Sudah lalu private channel kita kasih name-nya. This channel. Oke. Titik. Lalu kita kasih this user id. Oke. Kita simpan. Ini kita hapus aja dulu. Lalu kita buat sini public function. Broadcast with button name-nya. Oke. This user name. Oke deh. Oke. Sudah lalu kita ke channel ya. Roots channel. Nah ini. Jadi kita perlu buat channel. Untuk yang private. Oke. Nah jadi kita samakan tadi. Test. Channel. Lalu di sini id. Oke. Nah seperti ini. Nah jika sudah kita buat yang di web. Nah ini karena kita mau tes dari Laravel dulu ya. Jadi. Kita ke sini. Ke root swap ini. Lalu kita buat. Root. Get. Broadcast. Private. Function. Oke deh. Kita buat datanya user. Kita ambil model user. Find. Datanya satu ya. Kemudian. Broadcast. New private test. User. Oke. Retten. Event. Private. Success. Send. Oke. Nah kalau teman-teman bertanya. Kenapa kita buat seperti ini. Karena kita kan belum login. Jadi private ini. Kita butuhkan. Data user kan. Jadi kita harus login. Untuk mendapatkan data id user. Jadi kita kali saja dulu. Seperti ini. Karena kita mau tes langsung dari Laravel. Kita mau panggil langsung. Ini ya. Root broadcast private ini. Nah. Jangan lupa. Kita isi dulu database kita. Karena kita belum mengisinya ya. Jadi di sini. Kita isi dulu. localhost. PHP admin. Oke. Sudah. Jadi di sini kita punya usernya id 1 ya. Oke. Kita pastikan dulu. Laravel web socket kita masih jalan. Oke. Nah lalu kita langsung panggil. Coba. Opsari. Untuk channel penggunaan. Ini. Channel ini. Kita ke. APP service provider. Opsari. Kita ke. Kemana ya. Ke. Lupa nih. Econfig. App. Nah ini. App. Ini kita aktifkan. Broadcast service provider. Oke. Sudah. Coba kita ke kelasnya. Nah ini ya. Biar dia aktif. Jadi kita ke. APP dulu. File config. Nah. Kalau kita menggunakan channel. Root channel. Oke. Kita harus aktifkan. Ini ya. Broadcast service provider. Di file. App. App. Oke. Lalu coba kita lihat. Kita punya. Root list nya. Harusnya sudah ada. Broadcast. Oke. Belum ada. Nah ini sudah ada ya. Broadcast. Tapi. coba kita. Broadcast dulu. Lalu kita lihat lagi. Oke. Sudah ada ya. Broadcast private. Ada juga nanti. Broadcasting out. Oke. Jadi sudah ada nih ya. Broadcast private. Yang. Oh ya. Ini yang dari web. Kalau yang dari channel. Oke. Belum ya. Oke deh. Seperti ini. Broadcast private. Sudah ada. Lalu. Kita. Lanjut aja. Kita. Ketikan private. Kita enter. Oke. Event private success send. Kita cek. Nah. Benar ya. Private test channel. Satu. Oke. Nah. Lalu misalnya. Kalau kita buat. Private test nya. Di sini. Kita kasih. Coba. Web nya mana tadi. Web. Kita kasih dua ya. Oke. Jadi ini kan kosong nih. Datanya kosong. Nah. Kita. Broadcast dulu. Oke. Sudah. Lalu kita coba. Enter. Nggak dapat ya. Error. Oke. Karena ID nya ya. ID nya. Nggak ada. Oke deh. Oke. 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 Event private success send. Oke. Bisa dilihat. Nah. Jadi seperti itu. Untuk private channel. dengan menggunakan websocket ada pun mengenai frontend sebenarnya teman-teman sudah akan paham kalau teman-teman sudah menyimak video sebelumnya mengenai raffle puser karena untuk sisi frontend itu sama saja kita hanya cukup menerima data yang kita dapatkan dari server atau dari backend oke tapi nantilah akan kita pelajari lagi bersama-sama untuk sisi frontendnya ya jadi semoga bisa dipahami mengenai private channel nah disini kita belum menggunakan autentikasi yang real jadi kita langsung mengambil data user seperti ini nah nantinya kita akan gunakan routes untuk API jadi dari frontend akan connect ke routes.php file api.php ini bukan lagi yang di web oke semoga bisa dipahami sampai jumpa di tutorial berikutnya salam programmer selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati